Halo para penonton setia Arya Saloka dan Putri N yang baik hati. Jumpa lagi bersama Jelajah Investigasi yang akan memberikan kabar terbaru, terupdate, terkeren, terhits dan teraktual seputar Arya Saloka dan Putri N. Yang baru bergabung di channel ini mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan info terbaru dari Jelajah Investigasi. Selamat mendengarkan. Jarang melow, Arya Saloka mendadak berkaca-kaca kalah bahas soal keluarga di podcast Wendy Cagur di tengah isu perceraiannya dengan sang istri, Putri N. Aktor Arya Saloka dikenal jarang melow dan kerap melawak. Namun, Arya mendadak berkaca-kaca kalah membahas soal keluarga di podcast milik Wendy Cagur. Dan meroket. Wendy kemudian bertanya apakah ada sosok keluarga atau orang dekat yang begitu mengapresiasi pencapaiannya. Arya kemudian mengaku tak ada seseorang seperti itu di hidupnya. Entah memang tak ada atau berusaha menghindari obrolan yang sedih, Arya mengatakan tidak ada. Diakui Arya, ia sebenarnya adalah orang yang mudah sedih jika membicarakan hal-hal serius. Bahkan Arya mengaku gengsi menangis. Karena itu bapak satu anak ini menghindari membicarakan topik-topik seputar keluarga. Ia pun berusaha selalu terlihat bahagia dan lucu di depan banyak orang terlepas seperti apa suasana hatinya saat itu. Pernah gak, entah ketemu atau via telepon kah yang ngomong bener-bener hard to hard entah dari lu atau dari mereka yang menyikapi keberhasilan lu, tanya Wendy. Enggak, enggak pernah, ujar Arya. Sama sekali, cecar Wendy lagi. Enggak pernah, kata Arya. Dan gue juga enggak pernah mau, takut sedih pak, nangis. Jadi gue memang menghindari obrolan-obrolan begituan. Ya gue kalau di rumah yang lawak aja, apa yang bisa gue bercandain gitu. Gue males ada obrolan serius takut, gue gengsi. Gue menangis itu jaim gue karena gue melauan juga, jelas Arya. Mata Arya langsung berkaca-kaca, kalah mengenang pesan orang tuanya. Arya tak sanggup melanjutkan kata-katanya dan langsung mengalihkan topik perbincangan dengan Wendy. Kalau ada obrolan-obrolan yang menyentuh hati gitu kan, bokap gue bilang, ayah bangga, atau nyokap bilang, bunda bangga, gitu menurut gue sesuatu yang bikin gue melau aja. Makanya gue gak pernah mau ngobrolin sesuatu yang kayak begitu. Tapi pesennya itu cuman yang, inget Salatia, inget jaga agama, beber Arya. Pesinetron Arya Saloka belum lama ini mengungkap sosok yang selalu menjadi penyemangatnya untuk bekerja keras dan mencoba hal-hal baru di dunia seni peran. Arya Saloka yang booming lewat sinteron ikatan cinta, ternyata memiliki sosok yang selalu membuatnya semangat bekerja keras. Dalam kesempatan tersebut, aktor berusia 32 tahun itu mengungkapkan sosok penyemangat dirinya bekerja keras hingga sesukses sekarang. Ibrahim alasan gue bekerja begitu kerasnya pastinya, gue tuh dulu kalau berdoa gak pernah untuk diri sendiri, ujar Arya Saloka. Lebih lanjut, pasangan Amanda Manopo di sinetron ikatan cinta itu juga mengatakan bahwa dia ingin bisa membantu banyak orang. Pastinya kalau Allah kasih gue pengen bisa bantu banyak orang. Jadi sekarang Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang cukup gue getol kerja supaya tetap gue bisa bantu banyak orang juga, imbunya. Ditanya soal harapan dan doa untuk sang anak, pria asal Bali ini menuturkan agar anaknya belajat lebih banyak soal pendidikan agama. Sebagai mana diketahui, pasangan Arya Saloka dan Putri N menikah pada 2017 lalu. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putra bernama Ibrahim Jalal Addin Rumi yang baru saja genap berusia 4 tahun pada tanggal 11 September tahun 2023 kemarin. Kabar terkini, kabar mengenai keretakan rumah tangga Arya Saloka dan Putri N masih mengundang rasa penasaran dari publik. Hal ini lantaran kedua belah pihak memilih untuk tidak merespon dengan detail terkait rumor tersebut. Gelagat Putri N yang memutuskan untuk melepas hijab ramai diakini sebagai kode dirinya telah berpisah dengan Arya Saloka. Sementara itu, Arya sendiri memilih untuk tidak buka suara dan masih mendiamkan rumor tersebut. Keputusan Arya Saloka untuk tetap diam ini memang tidak membuta semua pihak menjadi senang. Terutama para penggemarnya karena rumor ini menyeret nama Amanda Manopo sebagai orang ketiga. Panggilan Putri N untuk Arya Saloka kini berbeda, warganet sebut cari sensasi. Sampai sekarang rumor keretakan rumah tangga membuat Putri N dan Arya Saloka jadi perbincangan publik. Padahal keduanya memilih untuk bungkam, tetapi banyak warganet yang meyakini Putri N telah berpisah dari Arya Saloka. Hal ini karena Putri N memilih lepas hijab hingga pergi ke tempat dugem. Putri N disebut sedang dalam masa pelarian setelah rumah tangganya dan Arya Saloka sedang bermasalah. Isu perselingkuhan Arya Saloka dan Amanda Manopo masih sering diperbincangkan, setelah isu keretakan rumah tangganya dengan Putri N juga semakin sering dikabarkan. Sejauh ini, Arya Saloka pun tak pernah memberikan klarifikasi apapun soal isu keretakan rumah tangganya dengan Putri N. Namun, Arya Saloka juga tak pernah bersuaha menampik isu perselingkuhannya dengan Amanda Manopo. Menurut terawangan Denny Darko, sebenarnya Arya Saloka sadar dengan isu perselingkuhannya dengan Amanda Manopo menjadi sorotan. Namun, Denny Darko mengatakan Arya Saloka selalu diam karena merasa isu tersebut menguntungkannya. Arya Saloka lebih pilih diam saja, soal isu selingkuh dan perceraian, kenapa? Karena ini menguntungkannya, ungkap Denny Darko dalam Youtubenya. Masih penasaran dengan berita selanjutnya? Mari ikuti terus channel ini yang akan memberikan kabar terbaru seputar Arya Saloka dan Putri N serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Dan jangan lupa berikan komentar positifnya agar kalian mendukung berita terbaru selanjutnya dari Jelajah Investigasi.